BUMN Dahlan Iskan BIMA, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga Ruhut Sitompol, anggota DPR dari fraksi Demokrat, dan ada salah satu Direktur BUMN yaitu Ismet Hasan Putro, Direktur Utama PT. Raja Wali Nusantara Indonesia yang tersambung melalui telepon. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore juga Pak Ismet. Selamat sore. Sebelum kita berbincang, kita akan simak dulu pernyataan Dahlan Iskan terkait hal ini. BUMN Dahlan Iskan terkait hal ini. Kan memang kewajiban saya harus begitu. Lalu ada orang yang minta jatuh-jatuh, ada kongkali-kong juga gitu Pak? Ya kita menghindari itu. Menghindari itu? Menghindari itu? Ada atau tidak Pak? Menghindari itu kan tadi belum ada Pak? Berhasil menghindari itu. Berarti sudah ada upaya yang mencoba seperti itu. Ya Pak Mirsa kita akan berbincang langsung dengan narasumber di sini. Saya kata Pak Arya Bima terlebih dahulu. Kemarahan DPR hari ini itu atas ketidakhadiran Pak Dahlan untuk Panjalistrik? Ataukah atas pernyataan karena dituding tukang minta jatah melalui surat edaran? Saya kira sesuatu yang terbesar ya. Tetapi sepertinya memarah kepada Pak Dahlan ya? Kalau marah tidak pernah ada kemarahan di antara kita ya. Oh tidak marah? Saya sama Pak Dahlan kan dekat. Tapi ruang saya sebagai anggota Dewan yang melaksanakan fungsi tugas, saya akan melaksanakan tugas pengawasan saya dengan Pak Dahlan dalam fungsi kinerja. Jadi kalau Pak Dahlan melakukan dalam hal-hal terbentuk itu tidak sesuai dengan fungsi kinerja, termasuk misalnya sewaktu saya minta mengeluarkan SK 236 untuk dicabut karena itu tidak sesuai dengan undang-undang, hampir semua publik di Indonesia maki-maki saya. Pak Dahlan merasa pembuat SK itu benar. Dan ternyata SK itu sekarang dicabut sendiri dengan Pak Dahlan. Contohnya seperti ini, saya melakukan, ini ada undang-undang, dengan undang-undang saya mengawasi kinerja Pak Dahlan. Waktu itu muncul SK 236, SK 166, 164, 165. Saya kritisi, karena itu menyalai, bertentangan dengan undang-undang BUMN, dengan undang-undang keuangan negara, hampir di Twitter maupun di media-media online, saya dicacimaki habis. Katanya Pak Dahlan orang baik dan macam. Dan ternyata SK yang dibuat Pak Dahlan itu sendiri, dicabut sendiri. Nah ini salah satu gini Pak ya, jangan ada persepsi bahwa marah. DPR nggak boleh marah. Kenapa saya bilang marah Pak? Karena hari ini hujan interupsi, kemudian menghubungkan antara ketidakhadiran panja listrik, tetapi ada juga yang menginterupsi masalah, jangan sampai kemudian Pak Dahlan menuduh semua, 560 anggota DPR meminta jatah kepada BUMN. Yang mana nih yang benar? Lebih saya nggak mudeng lagi kan, mengenai masalah data. Saya ini kan 7 tahun menjadi anggota Komisi 6, 2 tahun menjadi pimpinan Komisi 6, yang namanya penyertaan modal negara, itu flow decision-nya, itu begitu rigid-nya. Bahkan penguasa pengguna anggaran PNN, itu bukan direksi BUMN, langsung kementerian BUMN. Nah, kongkalingkongnya ada di mana sekarang persoalan yang disampaikan oleh Pak Dahlan? Ini yang kita tidak mengerti. Kalau kita nanti memanggil Pak Dahlan, dan seharusnya Pak Dahlan ini datang, saya bisa lebih fair. Pak Dahlan juga tahu saya, saya juga sering terbungan kayak Pak Dahlan, tapi harus kita pertanggungjawabkan, bahwa itu memberikan sinyal bagaimana tidak terjadi kongkalingkong, boleh-boleh saja dalam rangka green governance ya. Tapi kalau sudah tuduhan, sekarang ini kan begini, Pak. menuduh DPR atau memojokkan DPR, itu kan dapat game politik kelihatan seperti lebih baik. Maksud saya gini, Pak Dahlan boleh saja kelihatan baik atau menjadi baik, tapi kalau sudah memojokkan institusi loh, ini DPR kongkalingkong loh. Kalau Aryo Bimo kongkalingkong saja, kita masih bisa debatable sebagai anggota. Tapi kalau sudah lembaga kongkalingkong, yuk keluarkan 2 triliun untuk penyertaan modal negara, dan berapa untuk lembaga, saya kira ini harus kita persoalkan. Oke, saya keralih ke Pak Zaididu. Pak Zaididu, Anda punya pengalaman 6 tahun di Sekretaris Kementerian BUMN. Sebenarnya seperti apa sih, apa memungkinkan kemudian DPR meminta jatah kepada BUMN? Saya 5 tahun, 3 bulan, 10 hari, 4 jam. Iya, saya mutuskan. Mutuskan. Nah, kalau saya melihat gini, ini menurut saya, tujuannya semua baik. Kadang-kadang tujuan baik, kalau cara jelek menjadi jelek. Pertanyaannya mungkin nggak sih, Pak? Saya 5 kali dan 5 tahun berdebat dengan Pak Aryarbima, bahwa kalau ada orang yang mau minta jatah, atau meminta sesuatu melalui PMN, terlalu bodoh. Karena mekanismenya tidak memungkinkan. Kadang-kadang PMN itu isinya kosong, hanya jatah tenaja, nggak ada rupiahnya. Karena membayar utang ke pemerintah, belum tentu ada uangnya. Seperti PMN untuk kur, kan ditunggu oleh petani, masa mau diambil. Nah, jadi secara mekanisme, begini, mekanismenya, menurut saya sangat rumit. Berbeda sekali kalau APBN untuk kementerian lembaga, karena ada proyeknya. Kalau ini tidak ada proyeknya. Oke, Pak Sayedidur ditahan dulu, coba saya tanyakan kepada Pak Ismet. Kalau Pak Ismet, Anda sebagai Direktur Utama PT RNI, Anda pernah dimintai jatah oleh anggota DPR? Saya ingin khususkan dulu. Pertama, bahwa ketika saya ditanggung oleh IKOM, saya ditanya apakah Bapak pernah diminta oleh anggota DPR. Sebenarnya, saya tidak langsung berhubungan dengan anggota DPR. Saya dihubungi, dihubungi oleh sekretaris pusat saya untuk meningkat tangani alokasi jatah untuk urunan dalam rangka persiapan RDP. Terus saya bilang, saya tidak bisa, saya tidak mau, Pak. Ini sudah biasa. Pak Ismet, mohon maaf. Suara Anda tidak begitu jelas, Pak Ismet. Ya. Ya, saya tidak pernah berhubungan langsung terkait dengan permintaan dari DPR. Yang meminta ke saya itu adalah sekret saya yang meminta agar saya penelitangan pengeluaran alokasi yang akan digunakan untuk urunan ke DPR. Kita tidak begitu. Oke, jadi artinya benar ya. Anda pernah, Anda pernah dimintai ya, Pak? Benar, benar. Terus, terus. Jadi, itu diminta oleh sekretaris pusat. Langsung saja siapa itu, Pak Ismet? Ya, tidak menjelaskan siapa, Pak. Oh, gitu, Pak. Kalau sudah menyebut, itu harus pada person siapa dan besarannya siapa. Jadi, kita jangan... Ini 500 anggota, 560 anggota DPR. Komisi 6 itu ada 50. Pimpinan ada, Pak. Pak, kemarin saya sudah jelaskan kepada Pak Reprijal bahwa itu bukan dengan Komisi 6. Saya sudah jelaskan itu kemarin dengan Pak Reprijal. Bukan dengan Komisi 6, lalu dengan Komisi berapa, Pak? Bukan, bukan. Bukan, bukan, bukan. Padahal keputusan PNM itu ada di Komisi 6. Saya ingin tegaskan bahwa itu tidak langsung dengan DPR. Itu kan yang minta sektor saya dalam rangka persiapan untuk RDP. Terus, saya bilang, saya tidak mau menanggapi itu karena saya menanggapi itu yang saya katakan. Nah, saya tidak tahu kemarin beritanya menjadi bola liar. Itu di luar bola ekspektasi saya. Oke, silakan, Pak. Arya Bima mau menanggapi? Ya, itu tidak bisa. Kalau ini sudah menyangkut lembaga dan itu sudah menyangkut orang atau person di DPR tidak bisa sebagai pejabat publik ya sampai lagi sebagai seorang Direktur RNT menyampaikan itu bukan bola liar. Itu sudah tuduhan. Dan mekanisme itu sederhana. Sampai nanti ke KPK. Si ACB ini yang memeras PUMN. Karena by decision, karena tadi Pak Ismat bilang bahwa itu tidak langsung gede ya bahwa ada orang, ada orang, ada orang. Jadi menurut saya, Pak Ismat tidak menanggapi isi. Saya bilang tadi dengan tegas bahwa yang minta itu sekretaris perusahaan saya. Yang katanya untuk urusan dengan BGW yang lain untuk dibawa ke RDP. Saya tolak. Siapa yang minta, Pak? Saya tidak mengatakan itu kata siapa kata siapa. Saya tegas mengatakan satu kata. Satu orang yaitu sekretaris perusahaan saya. Saya tolak. Dan di situ. Saya... Ini tidak ada yang mengatakan itu. Iya, Pak Said. Silahkan. Saya... Bahwa sekarang bola liar itu berkembang di meja itu bukan lagi di urusan saya. Iya, Pak Ismat. Tidakkan dulu sebentar, Pak Ismat. Saya akan memberi kesempatan ke Pak Said. Silahkan. Kalau kejadiannya begini, ini berarti kejadian menurut saya menonton angin yang lewat. Karena saya sebagai sesmen itu hampir tiap hari mendapat laporan demikian. Saya pernah malah, saya sudah di... Ini, bahwa orang nelpon saya, Pak, saya sudah transfer uang untuk biaya rapat dengan DPR. Nah, ini bahaya sekali kalau kita melayani isu seperti itu. Karena belum tentu. Nah, sehingga menurut saya, ini menurut saya memang harus clear. Karena ini menjadi hubungan tidak baik antara pemerintah dengan ini, dengan... Kalau hanya penyebab yang dikatakan tadi, katanya-katanya-katanya, saya tiap hari mengalami itu. Dan di situlah kedewasan kita sebagai beliau publik bisa menahan apakah ini benar atau tidak. Jangan kering itu, Mbak. Pembahasan undang-undang pun itu banyak sekali yang menyatakan. Pak Ismet, silahkan. Anda, dari mana Anda yakin kalau memang permintaan itu cukup serius? Sangat serius. Karena dia datang ke saya itu. Dengan surat, dengan ademus yang terutamanya, dia tolak. Itu untuk penyataan modal negara begitu, Pak? Bukan, bukan. Untuk RDP, ya, saya. Berapa yang diminta, Pak Ismet? Saya dikatakan untuk RDP. Untuk RDP. Berapa yang diminta, Pak Ismet? Saya tidak perlu jelaskan. Yang pasti begini. Saya ingatakan begini. Ini kondisi. Jadi, jadi di luar, di luar, apa namanya, di luar apa yang menjadi kompetensi yang saya menjelaskan. Kan saya sampaikan bahwa, ditanya, Pak Ismet pernah nggak diminta? Saya bilang tidak secara langsung. Yang minta itu adalah pekerjaan korporasi saya untuk urunan dengan BUMN yang lain dalam rangka RDP. Itu bahasa saya tidak sampai ini. Oke. Jadi akibat ini kemudian suratnya Pak Menteri ke Pak Gipo itu, Pak Ismet. Pak Ismet? Apa akibat laporan dari Pak Ismet itu kemudian Pak Menteri mengirim surat ke Pak Gipo Alam itu? Oh, enggak, enggak, enggak. Ini jauh lari, Bu. Itu terjadi pada saat saya baru 3 jam dilantik sebagai tirut. Itu hari Jumat. RDP itu hari Senin. Itu pada bulan Maret. Suratnya Pak Gipo itu kan suratnya Presiden itu kan pada bulan September. Jauh itu nggak ada hubungannya gitu. Oke. Setelah itu apakah Bapak pernah mendapatkan permintaan-permintaan seperti itu lagi, Pak? Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak pernah, enggak pernah. Oke, hanya satu kali itu saja ya? Iya, iya. Oke. Jadi ini hal ini clear, ya. Ini clear betul kepada publik, kepada anggota DPR bahwa saya tidak ada mengatakan anggota DPR menerima atau memalah. Oke. Itu bukan bahasa saya. Baik, baik. Bahasa saya adalah saya pernah diminta untuk menandatangani agar saya ikut urunan. Dan katanya itu kebiasaan. Tapi kebiasaan itu harus dihentikan. Pada produk saya nggak bisa. Oke. Baik, terima kasih Pak Ismet. Saya ke Pak Ruhut. Pak Ruhut ini anggota DPR tetapi berbeda pandangan dengan Pak Arya Bima. Silahkan Pak Ruhut. Ya, terima kasih. Saya berangkat dari kata masih ada. Atau tidak ada lagi. Artinya, pernah ada. Oke. Kan itu? Itulah kejadian bulan Maret. Ya. Atau yang lain-lain. Tapi kebetulan memang Pak Arya Bima, Pak Sedidu, ini rekan-rekan saya, ini kan orang-orang baik nih. Ya. Dan biasanya orang-orang baik dengan ini nggak bisa terima. tapi saya ingin katakan saya kebetulan dari partainya pemerintah, para menteri ini juga kawan-kawan saya, begitu juga BUMN, saya pernah mengalami lagi sama mereka, betul, Pak, ada yang menelpon? Ada. Bahkan saya kasihan dengan dirut itu, saya kasihan dengan menteri itu, maaf. Sampai nggak berani angkat telepon, menjual nama ketua umum partainya. Saya ngalami. Ini Pak Sedidu setuju dengan ini ya? Jadi, ada. Ada yang begitu. Tapi itu tergantung dan saya rasa begini ajalah. Apa yang dikatakan oleh Pak Sekretaris Kabinet, ya, Pak Sekap, Pak Jepo Alam, kita positive thinking ajalah yang mana maksudnya baik. Kan itu? Ya, begitu juga diteruskan oleh semua menteri, termasuk Pak Dalan Insan. Itu yang saya lihat. Tapi saya berangkat dari kata masih ada atau tidak ada lagi. Artinya, pernah ada. Itu. Oke, Mas Arya Wimah, Anda mungkin bisa berkata tidak mungkin semua 560 anggota DPR berlaku seperti itu. Tapi kenyataannya, kita melihat bagaimana kasus di KPK, kemudian di TIPIKOR, ada Nazarudin, ada Angelina Sonda, ada Wao Denur Hayati. Itu semua secara tidak langsung kemudian sedikit membuktikan bahwa memang anggota DPR kemudian bermain dengan BUMN. Oh iya, justru sekarang ini kan era demokrasi kan transparasi dan akutabilitas lah ya. Terutama dalam fungsi kerja kita sebagai anggota DPR yang punya hak budget. Yang kita putuskan sekarang ini kan 1.300 triliun. Ini wah, nggak macem-macem kan, Wak? Ya, kalau mau kita macem-macem kan kita ya kayak benar kan gitu kan. Nah, persoalannya sekarang... Tapi artinya ada ya orang yang bisa bermain seperti itu di dalam DPR? Oh, ada. Dalam pengertian itu Oknum... Dan masih berjalan sampai saat ini? Nah, itu yang saya katakan. Karena sekarang sudah kayak paranoid Pak Anggota DPR ini ya. Saya ini pimpinan Komisi 6 kalau harus taken di kementerian anggaran sekitar 2,6 triliun untuk anggaran satu Departemen Perdagangan. Saya sudah satu-satu saya tanya. Ini jangan main-main. Saya aktivis. Dari mahasiswa saya sudah aktivis ya. Kalau kecentok orang yang sudah bilang, kalau jatuh hanya gara-gara masalah V-V-Nan ini kan kacau. Dan sekarang pada tingkatan sangat waspada. Dan era pembongkaran kasus-kasus DPR ini sesuatu kickback baiknya untuk mereformasi sistem anggaran di DPR bahkan mau bongkar kloset saja yang kemarin di DPR 2 miliar itu publis sudah menyoroti. Bahkan waktu pagar kita ambruk sekjen ngajukan 200 juta itu pun juga publis sudah menyoroti. Saya bangga sebagai lembaga tinggi negara sekarang DPR lebih transparan lebih terlihat kita turun ke daerah uang handphone kita berapa LSM media itu tahu. Bahkan di dalam keputusan-keputusan sudah sebegitu transparannya pun masih bisa bermain loh Pak Arya Bima. Sangat dimungkinkan ya sangat dimungkinkan sangat dimungkinkan kalau memang orang itu memang benar-benar punya keberanian. ada yang memang tidak mau korupsi di dalam Uta DPR karena mereka punya idealisme dia mempunyai satu ideologi bagaimana memaknai jabatan itu untuk kepentingan kemaslatan dan kesahatan rakyat ada yang takut korupsi kan ada keinginan korupsi tapi takut karena situasi juga kayak gini jadi dia juga masih pride dengan posisi sebagai pejabat publiknya ada yang memang masuk di situ mau korupsi mau ditutup pakai apa saja mungkin juga bisa cari celahan gitu kan sekarang masalahnya proporsinya berapa banyak yang bersih seperti Anda mungkin dan berapa banyak yang kemudian masih berpikir bahwa masih ada celah untuk melakukan korupsi kita by flow saja ya by decision transparasi anggaran di dalam proses begitu juga sekarang ini bagaimana pula apapun yang dilakukan oleh DPR skimnya bahasanya tempatnya KPK tahu KPK tahu jadi kalau seperti hal yang disampaikan misalnya dalam pembahasan penyertaan modal negara ini enggak kecil penyertaan modal negara itu hampir 2,5 triliun kita putuskan di komisi 6 sangat syarat kalau apabila kita mainkan itu kita juga bingung mau main di mana misalnya saya punya keinginan karena Pak Said itu biar tahu mau main di mana uangnya juga enggak ada kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bapak-Bapak ditanggung dulu Pemirsa tetaplah bersama Metro hari ini kami akan kembali sesaat lagi